Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah. Tertulis dalam kitab Yunus 3 ayat 10, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yunus 3 ayat 6 sampai dengan ayat ke-10 dan Yunus 4 ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan Diniwe demikian, manusia dan ternak, lembus sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bukannya, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Yunus 3 ayat 6 sampai dengan ayat ke-10 dan Yunus 4 ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah kita boleh berhenti berbelas kasih kepada sesama. Jika Kristus berhenti berbelas kasih kepada kita, mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, marah atau bersyukur. Kisah inspiratif, apa reaksi yang kita lontarkan ketika Allah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menurut kita layak untuk dihukum. Apabila kita tidak setuju, hal itu menunjukkan bahwa kita pun telah lupa betapa besar pengampunan Tuhan bagi kita. Setelah Yunus mengikuti panggilan Allah yang kedua kalinya untuk menyerukan penghakimannya terhadap Niniwe, Yunus 3 ayat 1 sampai 4 penduduk kota itu berbalik dari cara hidup mereka yang jahat, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Belas kasih Allah membuat Yunus marah, ia kemudian berkata kepada Allah bahwa itulah yang ia takutkan akan terjadi, dan karena itulah ia sempat melarikan diri ke Tarsis. Aku tahu, bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyanyang yang menyesal karena malah petaka yang hendak didatangkannya. Akan tetapi, Allah berfirman kepada Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Kasih karunia Allah yang mengagumkan jauh lebih besar daripada dosa kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah, Efesos 2 ayat 8, karena kasih karunianya kepada kita, kita harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Daripada kita marah ketika Allah berbelas kasih kepada orang lain, alangkah lebih baiknya apabila kita mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Alkitab menceritakan kepada kita tentang seekor ikan besar, yang sangat langka sampai-sampai Allah harus menyiapkannya khusus untuk menelan seorang nabi yang melarikan diri. Yunus 1 ayat 17 Allah mau Yunus menyampaikan pesan penghakiman kepada Niniwe, namun Yunus tidak mau berurusan dengan orang Niniwe yang terkenal kejam kepada semua orang, termasuk orang Ibrani. Jadi, Yunus melarikan diri, keadaan pun memburuk, di dalam perut ikan, Yunus menyesal, Akhirnya ia mau berhutbah kepada bangsa Niniwe dan mereka pun bertobat. Cerita yang bagus bukan, namun, itu belum berakhir. Saat Niniwe bertobat, Yunus kesal, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu, doa Yunus? Sebab aku tahu, bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyanyang, Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Meski telah diselamatkan dari maut, Kemarahan Yunus yang penuh dosa itu memuncak sampai ia memohon Allah mencabut saja nyawanya. Cerita Yunus bukanlah soal ikan besar, Melainkan soal natur manusiawi kita dan natur Allah yang mencari kita. Tuhan, sabar terhadap kamu. Tulis Rasul Petrus, Supaya jangan ada yang binasa, Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9, Allah memberikan kasihnya kepada orang Niniwe yang kejam, Kepada seorang Nabi yang kesal, Kepada kamu dan saya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, Sahabat Saudara Rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kegelisahan, Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anak-Mu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahat, Kuasamu, Ya Tuhan, Menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari Roh Kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton!